Marina F1 yang kemarin tanya tipe buah karyates Marina seperti ini opal mirip ya sama cupay bosku sore ini saya akan membagikan satu video tentang varietes Marina kita sistem pemupuan dengan selang drip dosis pupuk serta bagaimana kinerja dan efek pemupuan dengan cara di jalan air efektivitas serta bagaimana saya mengaplikasikan pupuk melalui media jalan air pupuk apa saja tambahan apa saja serta kegunaannya terutama di fase vegetatif atau masa pertumbuhan jelang perpindahan ke generatif selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa teman-teman sore ini saya sedikit akan membagikan satu video tentang kinerja pupuk dengan sistem jalan air karena banyak teman-teman yang bertanya kebetulan untuk saat ini usia pokok saya sudah masuk ke usia 28 hari setelah tanam artinya sebentar lagi kita akan melakukan proses perpindahan fase dari vegetatif ke generatif kebetulan kawan-kawan varietes yang akan saya share ini adalah varietes yang tengah rame ya untuk di Lampung ini yaitu Marina kebetulan saya juga menanamnya ini varietes dari Bertiwi dan saat ini cukup bagus pertumbuhannya memang saya tidak pilih-pilih varietes mana yang bagus saya serkan ya jadi saya bisa berbagi kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa berjalan lancar dalam berbudidaya tanam semangka kebetulan untuk saat ini saya akan melakukan pemupuan jadi dosis serta pupuk apa saja yang saya pakai kebetulan pupuk yang saya masukkan di usia 24 HST kemarin jadi teman-teman mari ikuti jejak video saya ini semoga bermanfaat dan kepada teman-teman yang sudah bertanya ini adalah jawaban dari saya bila belum jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman teman-teman hari ini saya melakukan pemupuan semangka untuk varietes marina di usia 24 HST pupuk yang saya gunakan adalah NPK 1616 atau Yara Unik saya campur dengan ZA untuk 3500 pokok ukurannya 10 kg kemudian 1 botol amino base dicor dicampur digrup kemudian kalsium natural kali ini ya karena Bonafit tidak ada kita pakai ini jadi hanya ini pupuknya yang kita pakai kita aplikasikan ke lahan dan teman-teman bisa mengetahui sendiri bagaimana keadaan pokok saya ini Alhamdulillah pokok saya ini berjalan sangat lancar maksudnya normal ya dari awal tanam sampai ke pertumbuhan ya ini pupuk yang saya gunakan di pertumbuhan yaitu Cuma Yara Unik atau Mutiara 1616 saya campur dengan ZA sedikit kemudian amino base dan kalsium setiap kali pengecoran pemupuan itu 3 hari sekali saya menggunakan itu ya jadi sampai 24 HST saya sudah menggunakan 4 botol amino base dan 4 bungkus kalsium serta 10 kali 4 kilogram Yara Unik dan ZA 2 kilogram berarti perbandingannya adalah pupuk kimia Mutiara 1616 10 kali 4 40 kilo kemudian Yara Unik atau ZA nya 2 kilo per pupuan dan amino base 4 botol serta kalsium 4 bungkus Alhamdulillah sampai saat ini pertumbuhannya normal sebelum kita nyangoni untuk persiapan nyerbu nah jadi begini cara kerja pemupuan dengan selang grip teman-teman jadi pupu kita campur di tong biru kemudian kita bagi satu selang ke selang burung yang dibikinkan disini keran bisa ya kemudian kita aplikasikan ke tanaman melalui selang induk jadi dia juga bercampur dengan air semakin berkurang kan berarti terketot kemudian dia akan membasahi tanaman secara sistematik seperti ini ini cara kerja pupuk cair teman-teman jadi warnanya airnya pun tidak jernih karena bercampur dengan pupuk seperti itu ya jadi sistematik membasahi sekaligus memupuk untuk tanaman semangka jadi seperti ini ya selamat selamat selamat